Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wahabina astainu ala umuruddin wassalatu wassalamu ala sarafil amyar musalin wa ala liwasabi rasulullah ya jemain Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini bapak dan ibu hari ini sekalian Kita bisa berkumpul utamanya bagi saya adalah Untuk melihat secara dekat Bagaimana rekan-rekan seperjuangan Rekan-rekan yang saat ini sudah membangun impiannya Yang mungkin kalau bukan di pertemuan, di acara rekok, di acara kerana ambas taro naik seperti ini Kita tidak bisa bertemu karena masing-masing punya program dan kesibukan Tapi malam hari ini kita istirahat sejenak, kita saling memberi, kita saling memberi motivasi dan saling memberikan kekuatan Sehingga kekuatan tersebut insya Allah setelah kita keluar dari pertemuan ini Akan menjadi kekuatan untuk jadi amunisi kita berjuang di besok dan seterusnya Pertemuan ini menjadi lebih spesial karena Bapak dan ibu sekalian, Kak Rawang Anda mendapatkan kesempatan untuk ke malam hari ini Yang menggelar satu acara yang merupakan salah satu acara besar di Keling yaitu Crown Ambassador Night Lebih spesial kenapa? Karena hari ini kita melihat banyak tamu-tamu VIP yang sebenarnya mereka saya yakin pada malam hari ini punya banyak kesibukan Tetapi untuk memeriakan acara Anda, datang ke kota Anda dan pada malam hari ini acara menjadi spesial Kita lihat dari sebelah ujung dulu ya Ada tamu kita dari Malaysia Rekan kita dari Malaysia Dari Malaysia Yang sengaja ingin bertemu dan melihat rekan-rekan yang ada di Karawang ini Kemudian Kemudian Sesepu Anda Appline Anda Orangnya yang Kalau saya katakan ini Sahabat yang betul-betul Luar biasa Crown Manager Harsono Saya pertama ketemu dan kenal sama beliau di suatu tempat di Jakarta Selatan Waktu itu beliau pakai baju kaos, pakai sendal jepit Ngobrol-ngobrol, berkenalan saya tanya Mas dari mana? Dari Karawang Kerjanya apa? Saya tukang beras katanya Tapi itu masa lalu Harsono yang dulu beda dengan sekarang Crown Manager di Keling Internasional Kemudian ada produkto kita Dokter Ya Dokter Andri Tepu tangan untuk beliau Ini sepasang kekasih Dua-duanya menjadi leader Karena merasa Saya yakin Walaupun ibu rumah tangga Tetapi juga bisa menjadi seorang pemimpin Di organisasi beliau Mendampingi suami tercinta Yaitu Kronan Basar Bapak Adi Mabut Tepu tangan untuk bapak dan istri Selanjutnya Di sini juga anda kedatangan Datuk Datuk Indonesia Turunan tertua Kalau Datuk Malaysia beda lagi Datuk Malaysia penghargaan dari kerajaan Yaitu sahabat saya Rekan saya yang Dulu waktu memulai di Keling Ini juga punya kisah Zaman awal maksudnya Zaman susah Pak Ibnu punya motor Itu pun suka rusak Saya nggak punya motor Sukanya goncengan Jadi kebetulan Tengah malam pecapan Di daerah Jakarta Kami berdua dorong-dorongan Crown Ambassador Bapak Ibnu Hajar Jauh-jauh dari Palembang Ya Kemudian Nah di sebelah sana juga Saya melihat Sesepu anda Ya Diamond Manager Bapak Alfian Kemudian Kemudian Oh banyak supporter juga ya Ini seorang dokter yang kalem Tetapi juga Beringas Yang telah Memutuskan untuk banyak berkarya di Keling Indonesia Karena beliau mengatakan tidak mau hidup terbungkus Dengan ruangan praktek 4x4 Memutuskan Kalau selama ini Saya diberikan kesempatan praktek di 4x4 ruangan Saya ingin Praktek di ruangan Yang tidak terbatas Yang lebih daripada 5 benua Dokter Idrus ini luar biasa Crown Ambassador pertama di Karawang Kemudian Seseorang juga Apelian anda Tamu kita yang spesial Ya Ini juga punya cerita Ya Orangnya luar biasa Ya sekarang beliau merupakan salah satu Leader besar di Keling Indonesia Dan sekarang Posisi beliau adalah Senior Crown Ambassador Eksekutif Leaders Club Yaitu Bapak Rizal Fad Atau putangan untuk beliau Pucuk di cinta ulam tiba Saat bumper saya berbicara Telepon langsung Pak Erwansah muncul segera tadi Bapak Ibu dan sekalian Ya Seseorang yang satu ini adalah Sang pelatih bagi saya dan juga saudara Yang dipertemukan melalui bisnis ini Dan saya banyak belajar dari beliau Beliau pemimpin yang banyak memberikan Pengajaran kepada saya Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin Belajar menjadi seorang pemimpin Belajar membangun bisnis network marketing Yang menurut saya adalah bisnis ini Bisnis yang banyak mudaratnya Daripada manfaatnya Banyak melahirkan orang bangkrut Alias tidak sukses daripada yang sukses Banyak melahirkan fitnah daripada yang sukses Dan beliau bisa meyakinkan saya Untuk menekuni usahain dan bisnis ini Dan Alhamdulillah beliau juga bisa menghantarkan saya Alhamdulillah juga sama seperti Abita Sebagai Royal Crown Ambassador Tentunya Bapak dan Ibu sekalian Ini bukan satu kehebatan bagi saya Tetapi karena banyak dibimbing, dilatih Bahkan bukan saja beliau juga melibatkan diri Bagaimana membangun bisnis saya Dan sampai hari ini Beliau merupakan salah satu guru bagi kami semua Tepuk tangan yang meriah bagi Royal Crown Ambassador Bapak Insinyur Irwansa Baik terima kasih Dan Beri tepukan Kalau di Malaysia yang bergemuruh Ya nanti kalau saya katakan Beri satu tepukan nanti tepuk tangan satu kali Kalau di Malaysia Beri satu tepukan maksudnya tepuk tangan yang rame Kalau kita satu tepukan Yaitu Buat manager area kita Baik ibu-ibu Ilya Bae Ya Satu minggu yang lalu Beliau telepon saya Tentang acara ini Karena kebetulan kita baru saja menggelar satu acara recognition Yang hampir 10 ribu orang Di tennis indoor ya Jakarta kemarin Hanya selisih satu minggu saja dengan acara hari ini Dan beliau agak sedikit ragu Apakah mungkin kita menggelar event yang sama di Karawang Yang tentunya lebih berdekatan dengan Jakarta Namun Ini membuat Kita patut Memberikan sebuah tepukan kepada beliau Kenapa? Karena ternyata Acara ini bisa dikelar ramai Bahkan tiket yang terdistribusi Melebih daripada kapasitas Ya Tepuk tangan untuk ibu Ilya Rekan-rekan sekalian Anda adalah orang-orang yang Spesial Terutama Terutama bagi rekan-rekan Yang malam hari ini Anda dinamakan sebagai New Manager Safire Manager Ruby Manager Saya ucapkan selamat kepada Anda Yang pada malam hari ini Telah merasakan Awal panggung menuju panggung yang sesungguhnya Dan juga Bapak dan Ibu hari ini Yang pada hari ini Anda diundang Ke acara ini Mungkin Anda tidak tahu Sebenarnya ada apa Di Aula Pemda ini Sebenarnya ini event apa Tetapi Anda didendang Datang ke sini Kemudian Anda merasakan Dan melihat Tiba-tiba orang-orang bersemangat Orang-orang Berpenampilan rapi Pakai jas Pakai dasi Bapak dan Ibu sekalian Ini adalah Rekan-rekan yang sudah mulai serius Dan kami-kami semua ini Masa lalunya adalah Sama seperti Anda Yaitu Orang-orang yang dulunya Pernah diundang Dalam sebuah pertemuan Yang tidak tahu Tidak dijelaskan pertemuan itu apa Tiba-tiba datang ke pertemuan Dan akhirnya Dibujuk-bujuk Diyakinkan akhirnya Kami bergabung Dan terpaksa Hari ini Kami menikmati hasilnya Artinya Jika Anda pada pertemuan hari ini Merasakan Seolah-olah terpaksa datang Ya seolah-olah Anda tidak tahu Tiba-tiba Anda diundang Datang ke sini Anda dengarkan saja Anda ikuti saja Sampai acara selesai Karena nanti Anda akan melihat Anda akan tahu Seperti apa Hasil akhir dari sebuah perjuangan Anda yang ada dalam ruangan ini Adalah orang-orang yang Saya katakan adalah orang-orang yang mungkin Saat ini tidak bisa membaca Kenapa Anda diundang Kenapa Anda diajak ke pertemuan ini Tetapi saya katakan Ramai penduduk Ramai masyarakat Banyak orang di Karawang ini Yang menjadi rekan-rekan Daripada teman-teman yang mengundang Anda Tetapi kenapa Anda yang diundang Kenapa tidak ada yang lain Karena sesungguhnya menurut mereka adalah Anda orang-orang yang terpilih Anda orang-orang yang layak Untuk diundang dalam pertemuan ini Anda merasa tidak? Anda yakin tidak kalau Anda layak di pertemuan ini? Bapak dan Ibu sekalian Kita seringkali merasakan diri kita rendah Saya tidak layak Saya tidak mampu Saya tidak mungkin Kenapa? Karena terkadang kita tidak tahu potensi kita Tidak tahu kelebihan kita Dan itu sesungguhnya hanya dilihat oleh orang-orang yang sudah paham dengan bisnis ini Dan saya merasa bersyukur Pak Irwansa melihat saya berpotensi di bidang ini Dan kalau Anda pada malam hari ini datang ke pertemuan ini Berarti Anda adalah orang-orang yang spesial Dan pastikan Anda tidak keluar sebelum acara ini selesai atau ditutup Anda siap? Semangat? Semangat? Yang belakang semangat? Semangat? Pojok kiri semangat? Bapak Ibu kenapa semangat itu penting? Semangat itulah yang menjadi modal dalam usaha ini Kami tidak mempunyai uang yang besar Kami tidak didukung dengan fasilitas yang banyak Untuk memulai usaha ini Tetapi kami diakinkan dengan semangat itulah kami bertahan Semangat itulah yang membuat kami terus berpacu Semangat itu yang terus membuat kami tidak ingin berhenti Orang-orang yang penuh semangat dan selalu ceria Terus senang Bagi Anda yang kurang nyaman dengan suasana itu Harap dimaklumkan Karena itulah modal kami satu-satunya Bapak Ibu sekalian Kita tidak perlu merasakan minder Kita tidak perlu merasakan rendah Kita harus yakin Asalkan apa yang kita jalankan Apa yang kita lakuin Apa yang kita usahakan di bisnis ini Adalah tidak merugikan orang lain Tidak menipu orang Tidak membohongi orang Yang kita lakukan adalah mengajak orang untuk bekerja sama Untuk sama-sama membuat perubahan dalam kehidupan Dan saya yakin Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Itu semuanya adalah cita-cita kita Namun selama ini barangkali Kita tidak tahu bagaimana cara yang terbaik Bagaimanakan cara yang tepat Untuk membuat perubahan dalam hidup kita Kita sudah berusaha Saya yakin diantara Anda Mau bekerja lebih keras bahkan 24 jam Tambah jam kerja bahkan lembur sampai pagi Hari libur Anda tidak libur untuk bekerja Itu sesungguhnya adalah untuk meningkatkan tarap hidup Anda dan keluarga Anda Tetapi apa buktinya? Apakah mereka merasakan itu? Apakah mereka merasakan perubahan yang dasyat dengan Anda tidak pulang-pulang ke rumah? Ternyata belum! Kerja keras Anda selama ini belum membuatkan hasil yang maksimal Di bisnis ini Anda juga dituntut untuk kerja keras Anda jarang pulang Itu wajib Itu layak untuk Anda lakukan Tetapi hasil akhirnya nanti Anda akan dihargai Impian-impian Anda Impian orang-orang yang Anda cinta akan terwujud Tidak pulang dua kali puasa, dua kali lebaran Kata Bang Toyop Itu tidak apa-apa Bapak dan Ibu dan sekalian Perjuangan di mana-mana diperlukan Kerja keras di mana-mana diperlukan Makanya Seringkali kita mengatakan di keling ini Enggak usah muluk-muluk Kalau ngajak orang Tunjukkan apa adanya Yang tidak mau berjuang Yang merasakan ini kerja lebih gampang Yang tidak mau meneteskan keringat dan air mata Yang tidak mau berkorban dengan segala macam perjuangannya Yang tidak berani investasi Yang tidak mau berkorban waktu Yang tidak mau belajar Intinya mereka tidak mau bekerja keras Tidak layak berada di bisnis ini Karena di bisnis ini diperlukan kerja keras Tetapi sesungguhnya kerja keras itu juga akan berbuat Kenapa Bapak dan Ibu dan sekalian Kerja keras itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih Daripada orang kebanyakan Kerja keras setiap hari yang Anda lakukan Akan dihitung Itu akan menjadi satu modal Itu akan menjadi akumulasi Yang nantinya satu dua tiga tahun ke depan Anda bisa nikmati Sehingga jika Anda berani membayar di muka Anda bisa melihat hasilnya Kehidupan Anda akan lebih berkualitas Kehidupan Anda akan lebih berbeda daripada orang-orang kebanyakan Yang ada di luar sana Sekali lagi saya katakan Untuk Anda memulai bisnis ini Tidak diperlukan modal yang besar Tidak diperlukan latar belakang pendidikan Bahkan terlalu tinggi Anda sekolah Di bisnis ini Anda menjadi orang yang pandai dalam teori dan analisa Tapi kurang dalam eksen dan praktek Jalani saja Bapak Ibu Lakukan Karena pendidikan sesungguhnya adalah pada saat isi permulir Anda datang ke pertemuan Anda mendengarkan kaset Anda konsultasi Pendidikan itu yang terpakai dalam bisnis ini Tetapi jika Anda menyadari potensi Anda dengan pendidikan Anda yang sudah lebih tinggi Wawasan Anda Relasi Anda Tentunya akan lebih besar daripada orang-orang yang tidak berpendidikan seperti Anda Tapi apakah Anda sadar potensi itu Ini yang perlu dipertanyakan Saya takutnya Dengan level tinggi Pendidikan tinggi Wawasan tinggi Anda merasa bahwa bisnis ini rendahan Tidak layak dan tidak cocok untuk Anda Jadi kalau Anda tidak layak dan tidak cocok untuk Anda Maka saya katakan kehidupan berkualitas 3 tahun ke depan juga tidak layak untuk Anda Sekarang ini apa intinya Bapak Ibu? Ujung-ujungnya adalah kita ingin meningkatkan penghasilan kita Income kita Kenapa Anda mau berkarir di kantor? Karena Anda ingin Ya level Anda, jabatan Anda, ingat tunjangan dan hak Anda perlu lebih besar, betul? Kenapa Anda ingin sekolahnya lebih tinggi? Karena kalau Anda pendidikan lebih tinggi Anda akan mendapatkan posisi yang bagus, lebih gampang dan lain sebagainya Betul? Tetapi kalaupun itu terjadi Apakah benar? Pelaksanaannya akan seperti itu Tapi kadang-kadang Bapak Ibu berbeda dengan realitanya Kenapa banyak orang tidak mau terjun dalam usaha? Kenapa banyak orang yang tidak mau terjun dalam bisnis? Karena mereka merasakan begitu berat tantangannya Begitu besar rintangannya Merasa tidak mampu Daripada susah dan gagal lebih baik kerja sama orang Tapi kalau kerja sama orang Mau tidak mau Anda diberi gaji dengan orang Tetapi kalau Anda menjalankan usaha ini Anda memang tidak gaji orang Tetapi kalau Anda sukses Artinya Anda telah banyak melibatkan rekan Anda Keluarga Anda Relasi Anda Kerabat Anda Untuk terlibat di bisnis ini Dan akhirnya Mereka sukses Mereka punya penghasilan besar Bahkan bisa sama Bahkan bisa lebih daripada Anda Ini kehebatan Anda Anda sukses Dan bisa membawa banyak orang lain sukses Tapi kalau di luar sana Anda sukses Tapi Anda tidak bisa membawa orang lain sukses seperti Anda Anda buka usaha Katakan restoran Ada tetangga sebelah buka restoran Jantung Anda sudah ketak-ketir kehilangan pelanggan Tidak mau berbagi Anda pelit dengan ilmu Resep masakan Anda tidak boleh orang tahu Kalau ketahuan nanti rasanya sama Pelanggan Anda bisa terpercambang jadi dua Tetapi di bisnis ini Anda hebat Anda hebat Anda pintar Anda cerdas Berbagi kepada downline-downline Anda Maka downline-downline Anda Anda pun akan cerdas Bahkan bisa lebih cerdas daripada Anda Dan akhirnya adalah Mereka bisa sukses Ini kita terbuka Bapak Ibu Dunia bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa Sangat mulia Kalau Anda jalankan dengan benar Jadi tidak boleh ragu Lebih total Lebih bersemangat Lebih berenergi Buat teman-teman Yang hari ini Sudah memutuskan sebagai seorang manajer Salafi Manajer Perjalanan kita masih jauh Perjuangan kita masih jauh Kita harus terus meningkatkan kualitas kita Kita harus terus menggali Kita harus terus berusaha Jangan pernah merasakan bahwa Anda sudah sukses Karena sesungguhnya kesuksesan itu adalah Bukan ukuran dari berapa tinggi peringkat Anda Bukan ukuran dari berapa besar bonus Anda Bukan berarti berapa banyak aset Anda Sudah berapa buah rumah Berapa mobil Anda Tetapi kesuksesan Anda di bisnis ini Berapa banyak orang yang berjuang bersama Anda Yang Anda bawa juga seperti Anda Kenapa kita bertahan di bisnis ini Jujur Karena apa yang menjadi impian kita Apa yang menjadi kebutuhan kita Terpenuhi dan tercapai Sehingga kita akan belah mati-matian Dan kita anggap berjuang Demi masa depan keluarga Adalah jihad bagi seorang ayah Sebagai kepala keluarga Sebagai anak kepada orang tua Sehingga Anda betul-betul total Dan memelihara usaha Anda Dan ini yang diperlukan Bapak Ibu Sedikit gambaran kepada Anda Sebenarnya saya sudah Seringkali Menceritakan hal ini Tapi ini mungkin untuk orang-orang Yang baru pertama bertemu saya Ada yang baru pertama ketemu saya Tolong angkat tangan yang baru pertama ketemu saya Cerita ini untuk Anda Gambar tadi sudah berkisah kepada Anda Siapa saya? Saya bukanlah orang-orang yang Dilahirkan dalam keluarga bisnis Bukanlah orang Dilahirkan dalam keluarga Berkecukupan Bahkan saya terlatih dengan Merasakan kehidupan yang kurang Dari masa kecil Menuju masa remaja Masa remaja Menuju masa dewasa Itu semuanya adalah Perjuangan 26 tahun Saya lewati Seperempat abad usia saya Itu Melahirkan Banyak Membuahkan Perjuangan-perjuangan Yang Kalau saya ingat kembali Terasa satu perjuangan Kenapa saya bisa mampu? Bapak ibu haris sekalian Di saat kami keluarga Ditenpa musibah Di saat keluarga kami mendapatkan Kesulitan-kesulitan Di saat keluarga kami mendapatkan cobaan Kalau saya runtun kembali Bapak ibu haris sekalian Membuat saya tidak berani Tidak berani untuk meminta sesuatu kepada orang tua Karena saya ada anak kelima Pengais bungsu Kalaupun ada harta Sedikit dari orang tua Sudah habis oleh kakak-kakak saya Karena hartanya sedikit Jadi habisnya cepat Pas giliran saya sudah tidak ada lagi Bapak ibu haris sekalian Akhirnya Masuk kelas 4 SD saja Harta orang tua saya sudah habis Dan akhirnya orang tua kami Memboyong kami Semuanya pindah ke satu tempat Di bungkulu yang namanya daerah perkebunan Di rejang lebong Di situ berkebun kopi Setiap pulang sekolah Setiap pulang sekolah Yang saya lakukan adalah Tidak seperti anak-anak kebanyakan Kalau anak-anak kebanyakan Mereka setiap pulang sekolah Bermain Extra curricular Les pripat dan lain sebagainya Tapi kalau saya Setelah saya pulang sekolah Saya berganti seragam Dari putih dan merah Saya ganti dengan pakaian-pakaian Untuk pergi ke ladang Pakai topi Pakai cangkul Kemudian berantuk Mainan itu adalah radio kecil Yang itu radio nasional Radio cawang yang kecil itu Itulah hiburan kami Bapak Ibu Jadi setiap hari Setiap pulang sekolah Wajib hukumnya Pergi ke ladang Bapak Ibu sekalian Tidak ada hari liburnya Justru kalau libur sekolah Kalau hari biasa Itu siang sore Itu di ladang Paginya di sekolah Tapi kalau libur Pagi Siang Sore Dari pagi sampai sore Itu di ladang Yang paling menyenangkan Bapak Ibu Kalau musim hujan Pagi-pagi Masih banyak nyamuk Mbun Itu di daun-daun kopi itu Itu basah semua Sehingga kita jam 8 itu sudah masuk ke bawah itu Membersihkan rumput-rumput itu Nyamuk Banyak sekali Pakaian kita dari kering menjadi basah semua Ya Ini terjadi dan akhirnya Kering setelah jam 11 Jam 12 Karena matahari Itu hal biasa Kalau tangan saya ini dulu Ini kalau kira-kira dipukul-pukul Atau digoreng-goreng sama pisau Kayaknya sudah tidak apa-apa Bukan karena kebal Tapi sudah bebal Karena kapalan itu Sudah biasa Karena sudah terlatih Setiap hari pekerjaannya itu Bukan latihan sirat Latihan mencangkul Latihan-latih menggunakan alat-alat pertanian Itu dilatih oleh orang tua kami Karena terpaksa Tidak ada pilihan Sampai akhirnya adalah Bapak dan Ibu Tamat SMP Tamat SMP Cuman pindah sekolah saja Tapi tetap sama disitu juga Akhirnya petanggung jawab sudah mulai bertambah Dan kami pun terus seperti itu Sampai akhirnya tamat SMP Setelah SMP Bapak Ibu Ayah mulai sakit-sakitan Dan diperiksa ternyata jantung dan paru-paru Tidak boleh berada di daerah yang dingin atau yang sejuk Akhirnya apa? Keluarga memutuskan Menjual kebun tersebut Dan pindahlah ke kota Madia Bungkulu Itu pun di pinggir kota Madia Karena tanahnya murah Dirawatlah ayah di rumah sakit Tahun 91 Bapak dan Ibuah sekalian Dirawat selama 6 bulan menghabiskan bayi yang besar Sampai di akhir tutup usaha beliau Tahun 92 bulan Desember Saya ingat betul waktu itu Di saat pengobatan terakhir harus kami lakukan Tetapi tidak mampu dilakukan oleh keluarga kami Hanya untuk menembus obat sekitar 300 ribu pada saat itu Bapak Ibu Tetapi keluarga kami tidak mampu Kenapa? Karena uang sudah habis dan uang tidak di tangan Dan apa yang dilakukan oleh kakak saya yang sulung pada saat itu Dia mencari pinjaman uang untuk menembus resep dokter tadi sore Berkelingsa yang tidak tahu entah kemana Sampai akhirnya Beliau datang jam 12 malam Ya membawa 2 plastik Itu yang berisi obat-obatan Dan ayah saya sudah meninggal dunia jam 11.30 tadi Setengah jam yang lalu terhewat Hari ini sekalian Dirawat atau tidak dirawat beda rasanya Karena maut Atau ajal itu tidak ada yang bisa merubah Tetapi ada kepuasan Jika anda punya orang-orang yang anda cintai Orang tua anda, keluarga anda Sekalipun harus meninggal Meninggalkan anda Tetapi selayanya anda memberikan pelayanan Anda memberikan pengobatan yang layak untuk mereka Tetapi hati kami menjadi kecil Di saat beliau membutuhkan pengobatan yang besar Kami tidak mampu dan terpaksa meninggal dunia Tanpa perawatan yang baik Ini terjadi teman-teman Ini karena kemiskinan Ini karena kemiskinan Jadi bagi anda yang hari ini Masih bernasib sama seperti saya Cepat bangkit Kondisi sulit Mungkin saja ceritanya berbeda dengan saya Mungkin anda melihat anak anda Yang setiap hari menggunakan sepatu yang sudah bolong Mungkin anda melihat Anak anda yang setiap hari sudah menggunakan baju yang dijahit-jahit Mungkin anda melihat Anak anda kehujanan kalau pergi ke sekolah Itu yang harus anda perhatikan Itu yang harus anda jadikan Ancaman untuk masa depannya Dan anda harus menjadikan itu satu kekuatan Bahwa anda tidak boleh membiarkan ini berterusan sepanjang masa Anda harus bangkit Anda harus menemukan solusi Anda harus berusaha mencari cara lain Keluar dari apa yang telah anda lakukan selama ini Jika anda terus mempertahankan cara yang sama Saya yakin Tuhan tidak akan memberikan apa-apa kepada anda Hanya apa yang anda terima hari ini Itu yang anda bisa dapatkan Catatan-catatan seperti itulah Bapak dan Ibu sekalian Menjadikan catatan-catatan harian dalam perjuangan saya Satu lembar masa SD saya Satu lembaran masa SMP saya Satu lembaran masa SMA saya Itu semuanya menjadi pemicu bagi saya Dan saya merasa bersyukur hari ini Kondisi sulit dalam keluarga saya Memberikan pendidikan bagi saya Saya tidak tahu kalau waktu kecil saya sudah berikan fasilitas Waktu SMP SMA saya sudah berikan pelayanan yang bagus Mungkin kemandirian tidak akan muncul dalam diri saya Bapak dan Ibu sekalian Tetapi saya merasakan Sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Kenapa? Pendidikan itu membuat saya harus mandiri Terpaksa harus mandiri Dan saya terbiasa dengan hal-hal sulit Saya masih ingat waktu itu Pak Irwansa dengan Pak Razi pernah mengatakan Jika kamu sucipto mau menjalankan usaha ini Yang harus kamu persiapkan adalah Mental untuk berjuang dan berkarir di bisnis ini Kamu harus siap menderita Kamu harus siap berjuang dulu Saya tanya Berapa tahun Pak Irwansa? Berapa lama Pak Razi untuk siap berjuang menahan penderitaan di usaha ini? Beliau mengatakan Hanya diperlukan 1-3 tahun saja untuk kamu serius Menahan penderitaan dan berjuang Maka hidup kamu akan berubah menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya Dalam hati kecil saya tersenyum Bapak Ibu Satu tahun, dua tahun, tiga tahun Itu waktu yang tidak panjang buat saya Karena Alhamdulillah Alam, orang tua, Tuhan, lingkungan dan rekan-rekan Telah memberikan pendidikan kepada saya Lebih daripada 25 tahun saya sudah terbiasa Dalam hidup yang menderita dan perjuangan Tambah 3 tahun itu saya pikir bukan satu hal yang sulit buat saya Maksud saya Bapak Ibu Buat saudara-saudaraku Teman-teman Yang nasibnya sama dengan saya Yang kondisi sulitnya sama dengan saya Kita jangan manja Kita jangan menyesal Ada hikmah dibalik itu Yakinlah Anda sedang diberikan dua pilihan Untuk membuat kehidupan ini berubah Akan seperti itu Teruskah sepanjang masa tergantung kepada anda Positiflah anda kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Asalkan anda mau mengambil hikmahnya Jika hari ini anda sudah diberikan jalan Sudah diundang ke sini Ini adalah tangan-tangan Tuhan Yang diberikan kepada rekan-rekan anda Untuk memberikan satu solusi dan pilihan kepada anda Hari ini Saya berkesempatan bercerita kepada anda Anda belum mendengar ceritanya Pak Irwansa Belum mendengarkan ceritanya Pak Tuh Bagus Belum mendengarkan ceritanya Pak Rizal Fatah Belum mendengarkan rekan-rekan yang lain Yang semuanya adalah penuh perjuangan Untuk berdiri Sebagai crown ambassador Tantangan buat kita Tawaran untuk kita Bapak Ibu Apakah kita akan terus mempertahankan kehidupan ini seperti ini Atau kita akan berubah menjadi lebih baik Harus ada keberanian dan tekad Harus ada keyakinan Positif Yakin Bahwa sesungguhnya Setiap orang yang melakukan usaha dengan sungguh-sungguh Saya yakin bukan di killing saja Di mana-mana asal anda sungguh-sungguh Dan tepat memilih Saya yakin Perubahan itu akan terjadi Siap Bapak Ibu? Anda yakin anda bisa? Yang di pojok sana siap? Anda yakin anda bisa? Belum kompak Anda masih yakin Dan Suara di dalam Lebih kecil daripada suara yang ada di luar sana Bapak Ibu ada sekalian Kita harus yakin Kita harus yakin Kita harus percaya Saya juga dulu Nggak yakin, nggak percaya Bapak Ibu Kenapa? Karena saya melihat Belum ada di lingkungan keluarga kami Orang yang sukses Dalam dunia usaha, dalam bisnis Jadi saya tidak melihat lingkungan saya itu positif dalam usaha Termasuk bisnis multi-level marketing ini Di kota saya kota kecil Jadi kalau ada orang yang sukses dari bisnis multi-level marketing Juga pasti ketahuan Tapi nggak pernah ketahuan Karena belum ada Apa MLM yang nggak masuk ke kota saya Ikut masuk ke Karawang Ke Bungkulu juga lewat Dikembangkan di Karawang Ke Bungkulu juga datang Tetapi Bapak dan Ibu sekalian Belum ada Melahirkan orang-orang yang Sukses dalam usaha ini Sehingga Itu menjadi hal yang membuat saya juga Tidak yakin dengan bisnis ini Ragu Tidak percaya Mana buktinya Mana buktinya Tidak ada Terus serang saya katakan Waktu itu karena nggak ada pilihan Daripada nganggur Daripada di rumah saja Akhirnya apa? Jalanin Nurut sama apa-apa kata-kata pelayan Zaman saya sekali lagi Juenkeling itu Zaman yang masih susah Kenapa susahnya? Di daerah saya belum ada yang namanya stokis Bahkan di kantor pusat aja Belum online kok Untuk daftar Kirim ID Kirim daftar ke Jakarta di Vek Tiba-tiba kita sudah prospek orang Kadang-kadang kita ragu Apakah saya sudah terdaftar di keling atau belum ya? Tapi kok udah jualan Udah rekrut orang Tapi pokoknya percaya aja Itu kami jabanin Bapak Ibu Tidak ada pertemuan-pertemuannya seperti ini Apalagi koron ambasadur naik Koron ambasadur itu juga belum ada Jadi siapa yang mau ngomong? Paling tinggi juga diamond waktu itu Jadi untuk meyakinkan orang di Bungkulu begitu sulit Jakarta aja masih sulit diyakinkan Apalagi di kota saya Tempat jin buang anak itu Sulit Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu Bapak dan Ibu Karena tidak ada pilihan dan desakan Apa yang membuat saya harus sukses Saya hitung kembali Dari harian dari buku-buku harian tadi Ini sudah Ini sudah dicoba Ini sudah jalanin Ternyata hasilnya sudah seperti itu Sedangkan keling belum diseriuskan Saya masih positif untuk bisa ada perubahan Dan yang kedua Bapak dan Ibu sekalian Banyak betul orang yang mencemohokan saya Banyak betul orang yang memaki-maki saya Banyak betul orang menyumpahi saya Kalau saya tidak akan sukses Banyak betul orang yang mematakan semangat saya Cip-cipto Kenapa kamu kayak gak punya kerjaan Padahal memang saya gak punya pekerjaan Susah-susah kamu kuliah Tapi tamannya kok ngerjain bisnis kayak-kayak gitu Kayak-kayak gitu Gak ada Cip Sudahlah Kamu lihat tuh Itu Dia sebutkan perusahaan apa Dulu tuh kalau pertemuan Rame betul orang yang datang Sekarang mana coba lihat Mana Gak ada lagi kan Dan ternyata memang betul Udah gak ada lagi Cip Si Anu itu Kamu tahu kan Dulu itu Semangat betul Waktu dia ajak saya Macam kayak besok akan sukses Sudah berapa tahun Cip Lebih daripada 10 tahun Ngapain sekarang Berkebun Lewat 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 Jadi bapak dan dibuat sekalian Itu yang masuk ke dalam pikiran saya Itu yang selalu meracuni otak saya Tetapi saya ingat Apa yang saya mengatakan Cipto Kalau kamu terlalu lama di Bungkulu Alias kamu tidak mau belajar Dan mau keluar Maka racun itu akan dominan dalam otak kamu Nah lu apa yang saya lakukan Sering-seringlah ke Jakarta Ikuti training dan pelatihan Belajar dari kota-kota di luar daripada Bungkulu Dan saya lakoni Bapak Ibu Ke Bali Ke Lombok Ke Padang Ke Jakarta Walaupun belum membuahkan hasil pada saat itu Tapi setidaknya saya belajar dengan lingkungannya Dari situ Saya mengambil kesimpulan Orang Bungkulu tantangannya begitu Di Bali juga Pak Di Bali ini beda Pak Di Bali ini orangnya begini Gak gampang Pak meyakinkan orang Bali Kata orang Bali Pergi saya ke Padang Pak Di Padang ini beda Pak Sama kayak di Bungkulu atur Jakarta Orang Padang ini suka mengolok-olok Pergi saya ke Lombok Pak Di Lombok ini beda Pak Orang Lombok ini begini Pergi ke Jakarta Di Jakarta ini susah Orangnya semua sibuk Jadi setelah itu saya simpulkan Di mana-mana daerah lingkungan dan budayanya Kondisi dan tantangannya sama Jadi kalau Anda mengatakan Di Karawang ini susah Sama Anda pergi kemana Di planet manapun di Indonesia ini Kondisinya sama Tidak ada yang gampang Untuk meyakinkan orang itu tidak gampang Apalagi kita belum sukses Ngomongnya Harus seperti orang telah sukses Pas balik kanan gerak Keluar dari rumah Nyetup angkot Kepertemuan harus seperti orang telah sukses Pakai dasi, pakai jas Pulangnya Jas digulung, dasi dilepas Nek motor Saudara-saudaraku sekalian Anda tidak salah lakukan itu Karena kami sudah lakukan itu Kita positif saja Kata orang-orang yang telah sukses Jika ingin sukses Kita harus Berpikir Berpikir Bertindak Seperti orang-orang yang telah sukses Sehingga pikiran positif Hal-hal sukses itu Masuk, 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 masuk Ini makanya Nel Armstrong Nel Armstrong Karena lingkungan masyarakat kita Tidak mendukung hal positif Masuk, 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 pikiran Alah Nenek moyang kita Mana ada yang sukses Alah Udah lah Sehingga apa Yang namanya sukses-sukses itu Ngomongin hal yang tabuh Kalau orang sering ngomong Semangat positif Dia apa? Ini udah keserupan ini Bapak ibu harus sekalian Itulah lingkungan kita Jadi anda jangan masuk Mengikuti lingkungan seperti itu Buat berbeda Supaya hidup anda jadi berbeda Tantangan itu Yakinkan diri anda Tantangan-tantangan tersebut Pasti akan terjadi oleh siapapun Bagi anda yang mulai serius Tapi kalau anda tidak menjalankan bisnis dengan serius Anda join Kemudian starter kit anda Anda simpan di dalam lemari Nggak pernah prospek orang Klorofil masih tetap utuh sampai expire Nggak akan ada tantangan buat anda Tidak akan ada rintangan buat anda Selamatlah anda Tetapi masa depan keluarga anda Nggak bakal selamat Sampai kapan Buat anda selamat Atau masa depan keluarga anda yang selamat Kalo kita mau cari-cari selamat Kalo kita mau cari-cari selamat Kalo lihat mukanya orang ini Kayaknya ini Nggak meyakinkan ini Lihat mukanya waktu diprospek Mukanya sudah berlipat Serampang 12 begitu Apa yang anda lakukan? Mundur Hari ini saya mau prospek ke rumah si Badu Sudah siap Tapi kayaknya nanti kalo Badu ngomong apa ya? Masa Sucip toko jadi toko ngobat Jadi ya Banyak anda berpikir dalam diri anda sendiri Berkecamuk Program banyak Tapi nggak ada satu pun dijalanin Teori yang banyak Keraguan yang banyak Makanya sampai sekarang belum jadi CE juga nih Banyakan mikirnya sama keraguannya Tindakannya kurang Terlalu cepat pula jadi penasehat Ya peringkat belum ada sudah jadi penasehat Sudah jadi konsultan Akhirnya pekerjaannya kurang Jadi jawab panggilan dipanggil-panggil Untuk memberikan motivasi dan semangat Tindakannya kurang Bapak dan Ibu sekalian Itu adalah satu virus yang harus anda musnahkan Antivirusnya adalah Anda harus lawan Lawan, lawan, dan lawan Anda harus yakinkan diri anda Bapak Ibu Anda harus memberontak Anda bayangkan Jika anda tidak sukses Alangkah banyak Orang-orang yang akan mencemuhkan anda Yang akan melotot-lotot kepada anda Yang akan datang kepada anda Yang akan mengatakan Tuh kan Apa aku bilang? Benar kan? Tuh kan kejadian Tuh kan, tuh kan Coba anda bayangkan Sudah anda tidak sukses ketemu yang kayak begitu Apa yang akan terjadi? Truk anda, istri anda kawin lagi Dari Bapak dan Ibu sekalian Yang harus kita lakukan sekarang Bagi teman-teman Bagi teman-teman yang sudah bergabung Bagi anda sudah berani memutuskan Untuk berada di bisnis ini Teruskan perjuangan sampai selesai Buktikan kepada mereka Bahwa apa yang membuat anda yakin Apa yang anda katakan Apa yang anda perjuangkan adalah sebuah kebenaran Bahwa apa tindakan-tindakan yang anda lakukan hari ini Harus berbukti di penghujung akhir nanti Jangan sampai nanti mereka akan melihat anda Seperti hari ini mereka ketemu anda Berani tidak? Berani tidak? Kemudian buat teman-teman yang belum Bergabung di bisnis ini Yang hari ini mungkin anda sebagai tamu Yang hari ini mungkin anda sebagai orang yang diundang Saya mengatakan kepada anda Kami semua mengalami posisi seperti anda Kami tahu killing karena ada orang yang mengenalkan Kami tahu killing karena ada orang yang mengundang kami Dalam pertemuan seperti ini Tetapi Bapak dan Ibuan sekalian Pada saat awalnya kami ragu Tetapi kami ikut saja Apa kata orang yang mengundang kami Karena kami yakin Orang yang mengajak dan mengundang kami Mereka niatnya adalah baik Tidak bermaksud untuk menipu anda Apalagi dengan bermodalkan 190 ribu masuk killing Tidak cocok kalau dia harus mengorbankan Persahabatan dan kekeluargaan dengan uang 190 ribu itu Jadi anda harus yakin dan percaya Anda bergabung Anda bergabung di bisnis ini Bapak dan Ibu Tidak ada resiko kebangkrutan Yang terjadi adalah anda harus siap menerima penolakan-penolakan Tetapi resiko yang paling besar akan anda hadapi Jika anda bertahan 3 tahun Anda jadi komlomerat Siap Bapak Ibu? Yakin? Sudah kalau begitu Karena anda yang sudah member akan jadi pemenang Dan yang belum join akan join Selesai tugas saya pada malam hari ini Setuju? Baik Bapak dan Ibu sekalian Kalau anda benar-benar mencintai keluarga anda Kalau anda benar-benar menyayangi anak istri anda Satu yang harus anda buktikan Mumpung masih sehat Mumpung masih kuat Berbuatlah untuk mereka Karena menjalankan bisnis ini Tidak perlu lama Bapak Ibu Saya seingat saya Menderitanya itu sekitar kurang lebih 6 bulan saja Tapi memang 6 bulan itu bagaikan berjalan di atas barang api Bonus yang gak ada, bonus yang masih kecil, pengeluaran sudah kemana-mana Pengeluaran besar Tapi memang Saya diberikan pilihan oleh upline Kamu mau susah lama atau mau susahnya sebentar? Saya katakan mau susahnya sebentar saja Nah kalau mau susahnya sebentar Cepat-cepatan Jangan slow, jangan lambat-lambat Yang harus kamu lakukan adalah bergerak lebih cepat Akhirnya saya lakukan Bapak Ibu Walaupun masih manajer Walaupun belum emeral Walaupun bonusnya belum LC Saya sudah menjelajah antara pulau Bukan antar kabupaten lagi Bukan AKBP kata orang itu Antar kota dalam provinsi Tapi sudah harus menjelajah antara pulau Kayak anda yang di Karawang Jangan hanya sekitar Purwakarta Jangan hanya sekitar Bekasi Sekali-sekali nyebranglah ke Bandung Sekali-sekali nyebranglah itu ke Tegal Ke Madiun, ke Jakarta, ke Sumatera, kemana-mana itu Ya, latih Bagaimana perjuangan Ya, bagaimana perjuangan upline-upline anda terdahulu Ya, itu harus dirasakan Pendidikannya Supaya pada saat anda sukses nanti ceritanya banyak Kalau anda gak lakukan itu ceritanya batas Karawang saja Dikasih kesempatan ngomong satu jam sepuluh ini sudah habis bahan Kenapa perjuangan kronambasadornya Batas Karawang atau batas Purwakarta saja Atau batas Bekasi saja Coba rasakan Bagaimana pengorbanan anda, bagaimana perjuangan anda Jadi ini harus dilakukan Bapak Ibu Harus dilakukan Kemudian Anda ingat satu hal Yang anda perjuangkan Yang anda lakukan sekarang adalah Itu hasilnya akan berbeda Jadi kalau anda melihat Bagaimana orang-orang yang telah sukses di bisnis ini Anda rasakan saja Bisa gak rasakan? Bisa gak? Hah? Bisa rasakan? Luar biasa Ya, jika anda bisa rasakan Ini luar biasa Berarti Berarti anda tidak akan bisa sukses Kenapa? Anda sudah merasakan sukses Tapi anda harus belajar kepada mereka Bagaimana perjuangan mereka Apa rintangan yang mereka lalui Jangan terlalu banyak mengeluh Ini, Pak Susah banget yang undang orang ya Kalau gratis mah mau Saya katakan ya Digratisin aja belum tentu mau Makanya Kelly gak pernah pertemuannya gratis Karena digratisin itu Pasti akan menjadi lebih murah Jadi kalau bayar Pakai tenaga mengeluarkannya Pasti akan datang Betul? Pertemuan ini anda bayar Anda investasi Anda berkorban Yang terjadi apa? Kalau gak datang sayang Ya kan? Jadi dibuat begitu Supaya apa? Supaya terlatih Jangan banyak mengeluh Ditolak orang sudah mengeluh Menemui hambatan sudah mengeluh Ini satu hal yang luar biasa Saya dengar Dengar Saya dengar Kadang-kadang kalau liat downline ini suka mengeluh Saya itu cepat mengantuk Kenapa? Belum lagi manajer Mendingan kalau sudah LC Belum lagi manajer Setiap ketemu upline Success story terus Success story terus Jangan dulu ceritakan itu Kalaupun keterima yang menolakkan orang Kalau anda menemukan hambatan-hambatan Simpan-simpan Kantongin dulu Simpan dulu Jangan diceritain dulu Sama upline Nanti Kalau kesempatan pada saat acara Crown Ambassador Night Anda dikasih satu panggung ini Mau ngomong berapa jam Asal gak boring Ceritakan disini Jangan cerita sama upline Jangan cerita sama tetangga Sama crossline Success story-nya kecepatan Nanti ceritakan di panggung kemenangan Bukan saat sekarang Jadi siap ya Mulai hari ini Jangan terlalu banyak success story dulu ya Sudah disiapkan banyak program Crown Ambassador Night Breaking Fee Reconation Route to Emerald Grand BOP dan lain sebagainya Itu kesempatan untuk anda bicara atas panggung Bukan dengan upline Bukan dengan crossline Bukan sama downline Cerita kesulitan-kesulitan Ya Nanti ada CD-nya Ada kasetnya Keluar susu story anda Kalau anda ngomong sama upline sama crossline Gak ada itu CD-nya akan muncul Sulit Nikmati Kepahitan Nikmati Bagaimana berjuang tanpa uang Bagaimana perjuangan tanpa dukungan Bagaimana perjuangan dengan berbagai macam hambatan anda Nikmati Rasakan Lalu itu Lalu itu dengan ketabahan Dan kegigihan Dan jangan pernah berpikir untuk mundur Karena terlalu banyak orang yang berani mundur Terlalu banyak orang yang berhenti di bisnis ini Terlalu banyak orang yang gagal karena belum mencapai tujuan mereka Karena apa Mereka tidak siap dengan segala tantangan-tantangannya Itulah kenapa Kronambasador itu gak banyak Itulah kenapa Kronambasador itu gak banyak Karena lebih banyak orang yang memilih Menyerah Daripada sampai ketujuan Sekarang anda buat bukti Anda tunjukkan Kepada keluarga anda Tetangga anda Orang tua anda Tunjukkan kepada mereka Bahwa Bahwa yang anda lakukan hari ini Akan terlihat buahnya nanti Buktikan Tidak perlu adu argumentasi Tidak perlu diyakin-yakinkan Mereka perlu bukti Bukan argumentasi Buktikan anda sukses Itu jawaban yang paling tepat Gak perlu adu mulut Saya katakan bapak ibu hari sekalian Menjadi Leaders Club Menjadi Kronambasador Menjadi senior royal Eskutif Leaders Club Itu adalah satu hal yang layak Untuk anda perjuangkan Kenapa layak diperjuangkan Yang pertama adalah Anda akan merasakan kehidupan yang berbeda Kalau selama ini kehidupan anda Hitung-hitungan Mau beli pakaian Mau beli Apa segala macam Kebutuhan-kebutuhan anda Anda selalu hitung-hitungan Kalau istri anda Mungkin sudah dewasa Sudah ngerti Tapi bayangkan anak kecil Anak anda Pergi ke mall Dia mau belikan sesuatu Anda bilang Nak Terlalu mahal Ini 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 Anak anda bisa ngerti gak? Bisa ngerti tidak? Gak bisa ngerti Akhirnya apa? Nangis Tegang gak lihat? Sudah nangis dipukul pula Inilah namanya ayah yang tidak bertanggung jawab Mestinya apa yang dia mau Selama itu tidak merugikan Beli Tetapi coba lihat Para kronambasador Para eskutif Mereka lakukan itu tidak? Tidak Tidak Apa yang menjadi keinginannya Selama itu untuk kebaikan Jika mau dibeli Uangnya ada Ini baru sayang anak Saya pernah Dan sering kali Bapak Ibu Kalau di lampu merah gitu kan Saya duduk di mobil gitu kan Di lampu merah sama-sama berhenti Ada motor, ada angkot, ada bus Lihat sebelah kiri Anaknya sampai begini tuh Degendeng Bapaknya Bapaknya nyetir motornya Ibunya begini Di depan itu ada Dua lapis lagi Anak sulung, anak berapa Yang tengah, yang kecil Jadi begini Kepanasan begitu Si Bapak nganteng aja di depan begini Bapak Ibu Siapa yang masih begitu? Mohon maaf Saya katakan Bapak di depan sekalian Selama ini gak salah Selama ini gak salah Tetapi setelah anda tahu Bahwa ada cara untuk merubah itu Di lampu merah Musik mengalun Asir setir Tempat duduk empuk Merasa sudah agak pegel Geser sedikit Sudah gak mengantuk Rebahkan Ganti musik Tekan tombol Mau kemana? Bilang sama sopir Kenapa? Saya tanya kepada anda Dua hal ini Yang mana yang belum anda rasakan? Yang pertama apa yang kedua? Yang ke? Yang pertama Kami sudah alami Yang kedua Alhamdulillah Dengan keling Tuhan berikan Dan kami sudah alami Anda Jika tidak mau berubah juga Juga tidak mau ambil action Ini satu kehidupan yang kecil Satu contoh hal kecil Kebiasaan kecil saja Maka saya katakan kepada anda Orang-orang yang merugi Tidak mau ambil kesempatan ini Anda akan lihat perubahannya Coba Anda sering mendengar Pak Tuh Bagus cerita Anak Pak Tuh Bagus ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Pokoknya banyak lah Beliau cerita dalam sukses storynya Satu kamar Anaknya berlapis-lapis Sekarang yang terjadi apa? Satu anak satu kamar Ini Pak yang harus diperjuangkan Ini yang harus anda tunjukkan kepada mereka Belum lagi Pak Kalau umpamanya mau sekolah Yang terjadi apa? Kalau hujan Kehujanan sampai si anak Sampai begini-begini Mengelap itu air hujan Kepanasan sampai dia berkeringat Dan anda anteng aja itu Gak merasakan berdosa melihat itu Padahal kita mampu Kita bisa Jangan katakan yang bisa itu hanya saya Pak Irwansa, Pak Rizal, Pak Adiwabun Semua anda bisa Jika anda mau Merendahkan sedikit Anda mau melihat peluang ini Anda pasti bisa Yang penting anda melihat bahwa Anda hari ini Telah ditemukan satu peluang Dan itu harus anda ambil Jangan hanya semangat di ruangan Pak Keluar di ruangan nanti Kenapa? Dalam ini setannya sedikit Keluar ruangan nanti banyak tuh setan Hati-hati Setan pertama adalah yang tidak nampak Alah itu tadi kan Pak Cipto Dia memang pintar ngomong Lah kamu? Ngomong gak pintar pendiam pula Mana mungkin lah Iya ya Sampailah pulang ke rumah Isri nanya dari mana Pak pulangnya malam-malam Itu diundang oleh Sita itu acara itu keling Atau lihat orang-orang sukses Apa itu keling itu? Mutilevel marketing Alah si Bapak ini Kayak gak ada kerjaan Masuk lagi Itu setan yang nampak Negatif Negatif Masuk Akhirnya apa? Satu jam saya ngomong disini Percuma Akhirnya apa? Kalau bahasanya Pak Razi itu Malaikat pun diturunkan ke kerawang ini Untuk menggoda Mengajak anda Untuk mengajak kebaikan Merubah itu pun tidak akan mampu Kalau anda Tetap berkeras hati Karena anda tidak mau peduli Dengan kehidupan anak-anak anda Kehidupan keluarga anda Bapak dan Ibu sekalian Saya berharap pertemuan ini Memberikan inspirasi buat anda Bukan saja anda terinspirasi dengan cerita saya Tetapi anda terinspirasi Pada teman-teman yang hari ini Mereka sudah membuktikan sebagai Manager Software Manager Ruby Manager Itu adalah bukti awal Bahwa mereka sudah mulai merasakan Bagaimana hasil dari usaha ini Dan anda saya yakin Berpotensi besar Untuk menjadi mereka Bahkan lebih daripada mereka Jika kami hari ini sudah berbicara kepada anda Sudah membuktikan kepada anda Maka kami tunggu Satu dua tiga tahun ke depan Kami sudah mendengar kembali Seperti hari ini anda mendengar Artinya kami sibuk mendengarkan Bagaimana sukses story anda Tentang kejayaan dan kesusahan anda Di panggung kemenangan Dan itu harus anda mulai hari ini Untuk lebih serius lagi Kemudian Bapak Ibu sekalian Buat rekan-rekan yang sudah memulai Saya ingin mengajak kepada anda Dengan hati Dengan hati anda Dengan hati anda yang paling tulus Saya mengajak kepada anda Mari kita kembali luruskan niat kita Kenapa Bapak Ibu harus sekalian Jika kita tidak kembali Menuruskan niat kita Kita menganggap bahwa Bisnis ini hanya mencari kekayaan Bisnis ini hanya mencari Kemewahan Padahal sesungguhnya adalah Itu salah satunya Tetapi yang sebenarnya adalah Di bisnis ini Ladang bagi anda Untuk banyak berarti dan membantu orang lain Terutama membantu orang yang anda cintai Mari bersama-sama Kita sedikit memikirkan Sedikit merenungkan Dan sedikit meluruskan Karena kalau tidak nanti Bapak dan Ibu Pada saat kita sukses Kita menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat Harta adalah titipan Saya tidak merasakan BMW seri lima itu Rumah saya mobil mobil saya itu Itu adalah milik saya selamanya Tidak Suatu ketika besok atau lusa Itu pun bisa diambil kembali Yang saya siapkan apa sekarang Bapak Ibu? Mental untuk kembali ke masa lalu Artinya apa? Jaman dulu, jaman kemarin, 27-30 tahun yang lalu Itu tidak ada Jadi kalau suatu ketika Tuhan mau ambil itu hak dan milik dia Ini mental yang harus kita siapkan Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian Kita harus luruskan niatnya dulu Bahwa kita harus berjuang sampai sukses Tetapi Kalau waktu perjuangan itu niatnya itu adalah sudah benar Maka saat anda terima itu pun hasil Anda tetap akan menjadi orang yang benar Tapi kalau tidak Dari awal saja anda sudah salah niatnya Saya yakin Itu hanya akan membawa kita kepada kehancuran Untuk itu mari sama-sama Dengan hati saya mengajak kepada anda Untuk sama-sama bukan berdoa Atau untuk merenungkan sesaat Bagi teman-teman yang hari ini Yang sudah memutuskan bergabung Sudah berani menjadi leader Mari bersama-sama saya ingin mengajak anda Kita kembali memikirkan satu Kita ciptakan satu pemikiran Kita luruskan kembali niat kita Di momentum ini Kita luruskan kembali niat kita Untuk bersama-sama Untuk bersama-sama kita membangun satu niat Niat yang benar Niat yang tulus Perjuangan ini harus dilalui Hambatan ini harus kita lalui Rintangan ini harus kita telatangkan Rintangan ini harus kita hadapi Rintangan ini harus kita menangkan Bapak Ibu Jangan sampai kita terhenti sampai disini Sedikit rendukan muka anda Pejamkan mata anda Saya ingin mengajak kepada anda Mari rekan-rekan semuanya Apa sesungguhnya yang ingin kita raih Apa sesungguhnya yang kita capai Apa sesungguhnya yang kita wujudkan Bapak Ibu hari ini sekalian Jadikan ini adalah satu tanggung jawab Jadikan ini adalah satu tekat Jadikan ini adalah satu niat Jadikan ini adalah satu ibadah Tugasku adalah berusaha Tugasku adalah berjuang Tugasku adalah bertindak Tugasku adalah eksen Sedangkan hasilnya Aku serahkan kepadamu Tuhan Jika ini akan memberikan banyak manfaat untukku Jika ini akan memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang aku cintai Maka mudahkan jalannya Tuhan Singkirkan kesulitan Mantapkan hatiku Mantapkan jiwaku Tuhan Namun Tuhan Jika jiwa ini belum mampu tawaduk kepadamu Dan apa yang akan engkau berikan akan memberikan Aku kepada jurang kehancuran Akan menjadikan aku orang yang riak Sombong tidak bermanfaat bagi orang lain Maka Jangan engkau berikan kepadaku Tuhan Engkau tahu apa yang akan terjadi Engkau tahu apa yang aku sudah mulai Engkau tahu Apa yang akan terjadi besok Engkau sudah tahu di ujung perjuangan ini Tuhan Dampingilah hamba dalam perjuangan Kuatkan jiwa ini Tuhan Jangan sampai orang-orang di sekitar saya Kecewa Hamba tidak mampu wujudkan impian-impin mereka Jangan sampai Jangan sampai Orang-orang yang menentangku tertawa Karena hamba berhenti seluruh tujuan anda lain Tuhan Engkau melihat kesulitan Engkau melihat Kepahitan Engkau melihat Apa yang ada pada diri hamba Apa yang kami saat ini halami Engkau juga melihat keraguan Engkau juga melihat begitu besar beban yang ada dalam pundak hamba Hanya engkau yang bisa meyakinkannya Tuhan Hanya engkau yang bisa menguatkan Dampingilah hamba dalam perjuangan ini Berikanlah kekuatan pada hamba Demi orang-orang yang hamba cintai Demi orang-orang yang hamba sayangi Saya ingin berbuat untuk mereka Sebelum terlambat Tuhan Saya ingin berkarya untuk mereka Saya ingin memberikan sisa umur ini Tuhan Saya ingin mengabdi kepada mereka yang terbaik Saya ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka Saya ingin memberikan kedamaian untuk mereka Saya ingin hidup mereka terarah Dan saya ingin menjadikan pahlawan untuk mereka Tuhan Berikan kesempatan pada hamba Tuhan Berikan kesempatan pada hamba Tuhan Semoga Ini adalah pilihan yang tepat Dan semoga ya Tuhan Engkau akan memberikan rahmat kepada kami semua Bismillah Selamat berjuang Semoga kejayaan Semua datang kepada anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati